Ketua Umum PSI Kaesang pengharap meminta kadernya untuk tegak lurus pada Prabowo Subianto sebagai Presiden Jokowi, pura tugas pada 20 Oktober mendatang. Kaesang bilang akan membela Prabowo jika ada yang mencubitnya. Hal ini disampaikan Kaesang saat konsolidasi dan pengukuhan DPD, DPC, dan DPRT PSI di Cilacap, Jawa Tengah. Kaesang meminta kadernya yang selama ini tegak lurus pada Presiden Jokowi harus tetap tegak lurus pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kaesang menginstruksikan kadernya untuk mengawal Prabowo dan membelanya jika ada yang mencubit Prabowo Subianto. Setelah itu kita ada Presiden baru, Bapak Prabowo Subianto. Saya instruksikan kepada semua kita tegak lurus kepada Bapak Prabowo Subianto. Siap ya semua ya? Kita selalu kawal Pak Prabowo. Ketika ada yang menyubit Pak Prabowo, kita merasakan. Kita yang terdepan untuk membela Pak Prabowo. Siap semua ya? Terima kasih. Terima kasih.